Shalom saudara kudalam Tuhan puji nama Tuhan jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini Saudara di luar sana banyak orang yang meragukan ketuhanan Yesus Termasuk yang viral beberapa hari yang lalu Yaitu pesan Syarini Yang mana Syarini meragukan daripada ketuhanan Yesus Dan saudara kudalam Tuhan ya itu sih sudah biasa lah ya Sudah dari zaman perubah kala banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Nah saudara kudalam Tuhan sebenarnya tentang ketuhanan Yesus sendiri Sudah banyak bukti dari para arkeolog Selain daripada yang ditulis dalam Alkitab Para arkeolog menemukan berbagai bukti Bahwa Yesus pernah datang ke dunia ini Untuk menyelamatkan manusia dari berlenggu dosa Nah saudara kudalam Tuhan sebelum kita lanjut Mari kita melihat cuplikan video yang berikut ini Di dunia ini terdapat beberapa barang peninggalan Tuhan Yesus Yang juga menjadi bukti nyata akan kehadiran Sang Juru Selamat kita di dunia 2000 tahun yang lalu Salah satu yang terkenal ialah kain kafan Yang dipakai untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus Mereka mengambil mayat Yesus Mengafaninya dengan kain lenan Dan membubuhinya dengan rempah-rempah Menurut adat orang Yahudi Bila menguburkan mayat Yohanes bab 19 ayat 40 Kain kafan yang dipakai untuk membungkus tubuh Tuhan Yesus Masih ada sampai saat ini Dan tersimpan di gereja katolik Katedral Santo Yohanes Pembaptis Kota Turin, Italia Dibangun sejak tahun 1468 Gereja katedral ini merupakan pusat dari Keuskupan Agung Turin Sekitar 7 jam dari kota Roma Di dalam gereja katedral inilah Kita akan melihat kain kafan Turin Barang peninggalan Tuhan Yesus yang terkenal Selain menjadi kain yang dipakai saat dimakamkan Di kain kafan ini juga tercetak Wajah Tuhan Yesus Gambar pada kain kafan berwarna coklat ini Jauh lebih jelas terlihat Dalam foto negatif hitam putih Setelah seorang fotografer profesional Italia Yaitu Sekondopia Mengabadikannya pada tahun 1898 Sekondopia sang fotografer bahkan sangat terkejut Ketika melihat gambar yang tercetak di kain kafan ini Semakin terlihat jelas dalam foto hitam putih yang dibuatnya Gambar hitam putih ini Akhirnya mendapati wajah asli Tuhan Yesus Yang dipercayai oleh banyak orang Pada tahun 2022 Wajah asli Tuhan Yesus di kain kafan Turin ini Dibuat dalam bentuk patung pahatan dari silikon dan lateks Serta mengambil rambut asli manusia Para ahli seni, arkeolog, dan sains dari Spanyol Melakukan penelitian selama 15 tahun Untuk pembuatan patung replika Tuhan Yesus Yang sangat nyata dengan aslinya Dan belum pernah dibuat sebelumnya Semua data dan bentuk untuk pembuatan model Tuhan Yesus ini Dikumpulkan langsung dari kain kafan Turin Agar lebih hidup dan terlihat realistis Patung ini lalu dipamerkan bagi para penziara Di gereja katolik Katedral Santa Perawan Maria Diangkat ke surga kota Salamangka, Spanyol Patung dengan berat 75 kg dengan tinggi sekitar 178 cm ini Dilengkapi dengan semua luka yang terdapat di tubuh Tuhan Yesus Uskup Salamangka, Spanyol mengatakan bahwa Pembuatan patung replika Tuhan Yesus dari silikon dan lateks ini Bertujuan untuk membuat umat khususnya para penziara Semakin merasakan penderitaan Tuhan Yesus lebih dalam Dan juga mengingatkan kita bahwa Tidak ada cinta yang lebih besar di dunia ini Selain cinta Tuhan Yesus yang rela menyerahkan nyawanya Untuk menebus dosa-dosa kita Yesus Tuhan ku Karena kasihmu Kepangku saling dekota Baik, saudara ku dalam Tuhan itu videonya Kita sudah simak Seperti apa penemuan daripada para arkeolog di video tadi Tentang wajah asli daripada Tuhan Yesus Karena saudara ku dalam Tuhan ini sangat luar biasa Satu keyakinan iman bagi kita Bahwa Yesus pernah hidup di dunia ini Sekitar 2000 tahun yang lalu Dan dia datang ke dunia ini Sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab Dia datang untuk menebus kita dari belenggu dosa Membebaskan kita dari belenggu dosa Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup yang kekal Walaupun di luar sana Banyak orang yang tidak percaya Akan ketuhanan Yesus Banyak orang yang meragukan Akan ketuhanan Yesus Bahkan tidak sedikit orang Kristen Meninggalkan Yesus Tidak sedikit orang-orang yang mu'alaf Bahkan orang-orang yang mu'alaf Banyak diantara mereka Yang mana setelah mu'alaf Setelah meninggalkan Yesus Mereka berusaha membuktikan Bahwa Yesus bukan Tuhan Mereka berusaha membuktikan Bahwa Alkitab bukan firman Tuhan Misalnya Irene Handrono Kainama Yahya Waloni Dan beberapa mu'alaf lainnya Walaupun tidak semua mu'alaf Tetapi ada beberapa orang mu'alaf Yang setelah meninggalkan Yesus Mereka berbalik arah Dan menyerang iman Kristen Dengan dasar bahwa Yesus bukan Tuhan Nah saudara-saudara dalam Tuhan Walaupun demikian Sebenarnya dari penemuan-penemuan arkeolog Banyak hal yang bisa membuktikan Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan Yesus pernah datang ke dunia ini Mengambil rupa manusia Menjadi seorang manusia Buat menyelamatkan setiap orang yang percaya Kepadanya Saudara-saudara dalam Tuhan ini sangat luar biasa Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab Sebenarnya sudah banyak bukti Atau sudah banyak ayat Yang menceritakan keilahian daripada Yesus Bahkan Yesus sendiri Berulang kali menunjukkan dirinya Sebagai Tuhan Berbagai mujijat yang dia lakukan Bahkan dia mengatakan bahwa Dia dan Bapak adalah satu Dia mengatakan bahwa Kerajaan sorga adalah empunya dia Ketika dia berkata bahwa Dia pergi kepada Bapak Menyediakan tempat Bagi orang percaya Kepadanya Yesus juga mengatakan bahwa Hanya melalui dia Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Yesus Tidak ada seorang pun yang bisa masuk sorga Tanpa melalui Tuhan Yesus Saudara-saudara dalam Tuhan Seperti yang saya bilang di awal Bahwa sudah terlalu banyak bukti Dimana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan Bahkan nubuatan-nubuatan sebelum Yesus Dimana para nabi Menubuatkan kedatangan Yesus Berulang kali Yesaya menubuatkan kedatangan Raja Damai Dan terbukti saudaraku dalam Tuhan Ketika Yesus datang ke dunia ini Ajarannya adalah ajaran damai Ajarannya adalah ajaran kasih Seperti yang dinubuatkan oleh Para nabi terdahulu Sebelum dia datang ke dunia ini Dia membawa pengampunan Dan dia mengajarkan Supaya setiap orang yang percaya Kepadanya Hidup dalam kasih Hidup dalam pengampunan Dan sebelumnya itu dinubuatkan oleh Para nabi Bahwa akan datang Raja Damai Saudaraku dalam Tuhan Bahkan ketika Yesus disalib Kalimat pertama yang dia Sampaikan di atas kayu salib Adalah pengampunan Yesus berdoa bagi mereka Yang menganiaya dia Yesus berkata dan berdoa Ya Bapak ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka Perbuat Ya di dalam Injil Matius Pasal 5 juga disana Ya Yesus berulang kali Mengajarkan tentang kasih Ya Yesus mengajarkan Supaya jikalau pipi kananmu ditampar Kasihlah pipi kirimu Ya Berdoa lah bagi mereka Yang menganiaya kamu Berdoa lah bagi musuhmu Kasihlah sama manusia Dan kasihlah musuhmu Ya Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Para nabi terdahulu Bahwa Yesus datang Membawa Damai Nah saudaraku dalam Tuhan Sekali lagi Ya kalau kita merujuk kepada Alkitab Sudah banyak Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan Ditambah lagi penemuan Daripada arkeolog Tentang Ya Sosok daripada Yesus Kristus Nah saudaraku dalam Tuhan Ya Semoga Video singkat ini Memberkati kita Menguatkan iman kita Dan selebihnya Silahkan berikan tanggapan Saudari kolom komentar Berikan tanggapan yang baik Yang positif Terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tiang Terima kasih.